Terima kasih Terima kasih Setelah nanti berakhir saat itu ini Siapapun masih kecewa hati Jangan kecewa Kita belajar dari suatu tokoh yang Luar biasa namun nyaris bahaya Yaitu Yohanes Pembaptis Matius 11 ayat 2 sampai 15 Mari kita baca Yesus dan Yohanes Pembaptis Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya Engkaukah yang akan datang itu Atau haruskah kami menantikan orang lain Tunggu sebentar Ini apa-apaan Ayat 2 dan 3 Kok Yohanes Going back in time Kau dia menyesali pengakuannya sendiri Seingat saya di Yohanes 1 ayat 29 sampai 34 Gak usah dibuka Panjang lebar disana ceritanya cukup lengkap Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang Sekalipun mereka kasen Kayaknya mereka gak pernah bertemu Ketika mereka growing up Mereka itu beda kota Gak seperti zaman sekarang transportasi muda Sepertinya mereka itu Tunggu sendiri-sendiri Tidak pernah ketemu lagi Jadi Yohanes Pembaptis tidak mengenali Siapa orang itu Tapi Yohanes Pembaptis tiba-tiba Mendapatkan sebuah Intuisi dari sorga Dan dia langsung berkata Itulah anak domba Allah Yang mengangkat dosa dunia Lalu bukan hanya itu Yohanes pun mengaku Demikianlah pengakuannya Dia berkata Maka aku sendiri mengakui Bahwa orang ini Yang akan datang Orang inilah yang Yang menjadi Mesias gitu ceritanya Lalu Yohanes bersaksi Bahwa dia melihat Burung Pembaptis turun Langit terbuka Sedangkan dia pernah mendapatkan sebuah amanah Sebagai nabi dia berpuasa Hanya makan belalang saja Di Padanggurun Bertahun-tahun disana Dia berkata Dia mengaku bahwa Tuhan berbicara kepada dia Bahwa Mesias yang datang itu nanti Kamu akan lihat Yang diberikan roh Allah keatasnya Itulah dia Dan Yohanes mengaku Sekalipun dia tidak mengenal Yesus Tapi ketika melihat Murung-murung Pembaptis turun Langit terbuka Dia tahu Inilah dia Bukankah dia sudah mantap sekali Dia mengaku Dialah yang akan datang itu Dan dialah Juru selamat dunia Tapi kenapa sekarang dia Kembali lagi Kepada keraguan dan kebimbangannya Kayak dia tidak tahu apa-apa Di dalam penjara Yohanes mendengar Tentang pekerjaan Kristus Lalu menyuruh Murid-muridnya Pertanya kepadanya Murid-murid Yohanes Disuruh kepada Yesus Untuk bertanya Halo Engkaukah Mesias Atau engkau Yang akan datang itu Atau haruskah kami Menantikan orang lain Apa yang salah Pertama-tama Ayat 2 Di dalam penjara Yohanes dipenjara Karena menegur Seorang raja Yang bernama Herodes Karena mengambil Istri saudaranya Jadi pernikahan mereka itu Jina Yohanes menegurkan Seorang politikus Lalu di penjara Di dalam penjara Mungkin karena lama disana Dia stagnan disitu Gak bisa keluar Juga gak dihukum mati Dibiarkan disana Proses hukumnya Dilambat-lambatkan Yohanes gak ngerti Mau apa ini Maju kena Mundur kena Maju gak bisa Mundur gak bisa Posisi stuck itu Rawan kecewa Hati-hati Mungkin bukan penjara Tapi penjara jiwa Beberapa orang Terus di rumah Lama-lama jadi paranoid Jiwanya Meskipun kita harus Hati-hati Saya mengerti Kita harus menjaga Protokol kesehatan Dan sebagainya Tapi banyak orang itu Sudah mati kutu Di dalam sini Posisi apapun Dalam hidupmu Yang sifatnya stagnan Itu rawan kecewa Kok begini ya Doaku yang gak dijawab Dan juga Tidak Ditolaknya Jadi gimana ini Apa-apaan Maunya gimana Apapun dalam hidup ini Yang posisi stagnan Posisi stuck maksudnya Itu sangat rawan Sampai kapan Aku tidak punya kepastian Melulu begini Boring sekali Hidupku jenua Hati-hati Ketika Yohanes di dalam penjara Mulai masuk Virus ragu Bimbang Mempertanyakan diri Mempertanyakan Tuhan Mulai dia kecewa Dengan kehidupan Bukankah Allah Yang kulayani Sebagai Nabi ini Kenapa dia Tidak pernah Menilik aku di penjara Sedangkan di luar sana Terjadi pesta pora Yesus dan Devival Serta kebangunan Rohaninya Apa-apaan ini Kenapa aku dilupakan Aku gak lagi Di dalam tangan Tuhan Kayaknya Sudah gak ada Dalam pikiran Sudah tidak ada Di dalam ruang matanya Halo Are you there Halo Masihkah engkau Ada di atas sana Di atas tahta Masih peduli gak Sama Nabi kecil ini Mulai mengasyani Diri sendiri Yohanes loh ya Ini raksasa iman Jadi jangan main-main Kalau orang begini aja Masih bisa rawan Apalagi anda dan saya Posisi setak Itu rawan bercewa Lalu selain itu Dia akan bertanya Engkau kaya akan datang itu Padahal tadinya sure Atau pasti sekali Malah dia bersaksi Mengaku kok Dialah yang akan datang ini Aku melihat sendiri Dengan mata kepala aku Burung merpati turun Tadinya aku gak mengenali dia Tapi gara-gara lihat tanda Aku tahu Inilah dia Dia sendiri berkata demikian Malah awal-awal Belum ada tanda pun Rohnya berseru Dialah anak dombalah Yang mengangkut dosa dunia Kenapa sekarang kok Tiba-tiba dia ragu lagi Ini dia Ayat 3 Lalu menyuruhnya Menyuruh murid-muridnya Bertanya kepadanya Engkau kaya yang akan datang itu Atau haruskah kami menantikan orang lain Ini alasannya Pelin-pelan Engkau kaya yang akan datang itu Ekspektasi yang salah Juga rawan kecewa loh Maksudnya apa? Yohanes itu Orang Yahudi Meskipun dia nabi Tapi waktu kecilnya kan Dia di masyarakat Sebelum dia di Padanggurun Padang Belantara Dia kan juga pernah jadi Anak mama papanya Ingat ya mamanya Elisabeth Papanya Sakarya Papanya seorang imam Jadi imam betul seorang pendeta Jadi dia mengerti Mesias itu apa Mungkin dari kecil dia diajari Taurat Papanya cerita Mesias yang akan datang bagaimana Ada beberapa hal yang luput Dari sasaran Banyak orang belum mengerti Nanti Mesias itu seperti apa Karena Yesus belum datang Jadi orang Yahudi Yang dijajah bangsa Romawi Punya ekspektasi Bahwa nanti Mesias itu Bentuknya juruselamat politik Mereka gak bisa nangkep penuh Maksud ilahi Bahwa Mesias yang dimaksudkan itu Membebaskan kita dari dosa dan maut Jadi harapan Yohanes juga adalah Yesus by now sekarang ini Dia begitu populer Harusnya mulai revolusi Harusnya mulai membebaskan bangsa pilihan Tidak lagi menjadi bangsa jajahan Bebas dari kontrol Romawi Kok sampai sekarang Yesus belum beraksi Apa-apaan ini Jadi setengahnya Emasnya gak sepenuhnya murni Dalam hati Ada ekspektasi duniawi Kalau Tuhan cinta sama saya Kenapa saya gak kasih uang Kenapa saya gak keluar dari hutang Kenapa kau gak selesai masalahku Apakah Yesus itu pembantumu dan pembantuku Andai kata kita mati dalam hutang-hutang kita Saya gak doakan ya Saya gak berharap Saya percaya mujizat Tuhan So what Asal hutang Hutang dosa kita itu dihapusnya Apakah Tuhan itu berjanji Memangnya harus memberi semua yang kita mau Kalau kita gak sembuh gimana Saya percaya kesembuhan ilahi Jangan salah mengerti Tapi Tuhan itu adalah Tuhanmu Dia bukan dokter praktek yang kau bayari Dia bukan apoteker kita Dan dia juga bukan Santa Claus Bukan pesukihan Kenapa dia harus memberikan apa yang kau mau Ekspektasi kita itu setengahnya gak Setengahnya itu masih duniawi Yohanes agak sedikit kecewa Kok Yesus belum bebaskan dari tangan Romawi Mesias politiknya Engkaukah yang kan datang itu Are you the one to come? Atau kami harus menunggu orang lain lagi? Ada embel-embelnya yang belum dicatat disini Tapi saya mengerti kok maksudnya Kenapa sampai sekarang di kau belum beraksi? Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu dengar dan kamu lihat Harapannya bebas Romawi Ayat 5 Orang buta melihat Orang lubu berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin Diberitakan kabar baik Dan berbahagialah Orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Ini kan sindiran halus dari Tuhan Beritahu sama gurumu Tapi karena itu gurunya Yesus harus jaga etika Tuhan Yesus Sebaliknya Tidak menyebut itu Yohanes membaptis Yohanes membaptis juga lebih tua dari Tuhan Yesus Usianya loh Elisabeth hamil dulu Baru setelah itu Maria kan Mereka pernah bertemu Tinggal bareng 3 bulan Waktu Maria datang Melonjak Yohanes membaptis Di dalam perut mamanya Ketika bayi Yesus dikandung Dalam rahim Maria itu Tiba di depan pintunya Persis ya Setelah itu bertahun-tahun kemudian Waktu ketemu lagi Yohanes juga melonjak Dan berkata Itulah anak domba Allah Dari kecil memang batin mereka Sudah diracut bersama Sebagai Nabi mempersiapkan jalan Dan Mesias Tuhan Yesus itu sangat jaga etis Dia tidak menyebut Beritahu gurumu Dia berkata Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Sebagai pesan untuk luas Sebagai sebuah universal message Dia tidak menyindir siapa-siapa Tapi ini juga pesan untuk Yohanes Sang Nabi besar itu yang disebut Memiliki roh Elia Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Dengan kata lain Tolong juga sampaikan gurumu Berarti Yohanes membaptis Hampir menjadi kecewa Atau mungkin sudah Tapi belum menolak Allah Hampir-hampir saja Yohanes Murtad Saya tidak berani ngomong sejauh itu Tapi Yohanes sudah kecewa Sudah ada benih minimal Tapi belum sampai menolak Tuhan Untung Tuhan intervensi Dan Tuhan berkata Beritahu kepada Yohanes Apa yang kamu dengar dan kamu lihat Orang buta melihat Orang lumbu berjalan Orang kustaj lahir Orang tuli mendengar Mati pun dibangkitkan Catat beberapa poin sederhana Kenapa jangan kecewa Nomor satu dari ayat yang kita baca Ayat empat Yesus menjawab Mereka pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu dengar dan kamu lihat Pertama kenapa jangan kecewa Sebab orang yang kecewa Tidak akan melihat pekerjaan Allah Orang yang kecewa Tidak akan melihat pekerjaan Tuhan Entah Luput melulu Alias gak jodoh Jadi kecewa itu Kalau kita kecewa hati Kita gak akan jodoh Sama karya-karya Tuhan berikutnya Kok bisa ya Ketika Allah melawat Orang itu gak disitu Kenapa dia kecewa Gak mau lagi ke gereja Tiba-tiba terjadi lawatan Allah Aneh ya Orang itu kecewa Dan dia sudah kepaitan Lalu setelah itu memutuskan Untuk tidak lagi menghadiri pertemuan Kok bisa pasti pertemuan itu Nubuatan-nubuatan diberikan Demikian pula hikmat dan marifat Tuhan masih berbicara dengan cara demikian Lewat karunia-karunia Yang penting Tujuan akhirnya Adalah Yesus dimuliakan Tapi orang itu gak disana Entah lubut Atau kadang-kadang Kok bisa ya Penyertaan Tuhan di sebelah kanan Orang itu jalan di lane kiri Nanti waktu orang itu pindah kanan Penyertaan Tuhan di kiri Gak pernah Jodoh gak pernah ketemu Karena roh kecewa itu Tidak bisa berjalan bersama-sama Dengan roh kudus Daging tidak bisa sinkron Dengan roh Barang siapa hidup dalam daging Dia tadi tidak akan Mengendapi keinginan roh Sebaliknya Jikalau dengan kuasa roh Kau mematikan perbuatan daging Kamu akan hidup Kadang-kadang Luputnya juga bukan karena Kesengajaan Tapi ada juga orang-orang Yang sengaja luput Diberitahu Tuhan sedang bekerja Ah aku gak mau gitu-gituan Dulu aku anak Tuhan Ada orang yang luput Tapi ada orang yang Sengaja meluputkan diri Dari pekerjaan Allah Dia semakin menjauh Seperti viraun hatinya membatu Orang yang kecewa Tambah hari tambah keras Dan dia lihat Tuhan bekerja pun Dia tidak terjawab Dia melihat Tuhan Berbuat sesuatu yang hebat pun Dia tidak mengaguminya Dia kelihatan orang lain Diubah yang lain Ditolong saya juga Dia gak berkata demikian Dia berkata So what gitu lah So what itulah Dia sudah tidak Haus dan lapar Entah luput Entah disengaja Orang kecewa Tak akan pernah mengalami Pekerjaan Tuhan lagi Sayang sekali Untungnya Yohanes Tidak sampai Terlambat Ayat 6 sekali lagi Dan berbahagialah Orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolong aku Hah? Berbahagia Jadi orang kalau gak kecewa Itu bahagia Dengan kata lain Orang kalau gak kecewa Itu semakin indah Jadikan aku indah Yang kau pandang mulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajarku berharap Hanya kepadamu Taat dan sedia Kepadamu Tuhan Orang yang tidak kecewa Apalagi menolak Tuhan Disebut berbahagia Berarti orang itu Tambah bagus Semakin indah Makin mantap Betul Jadi saya kasih poin kedua Kenapa jangan kecewa Orang yang kecewa Akan berubah Hati-hati ya Pro kecewa itu Atau benih kecewa itu Sangat berbahaya Jikalau bukan Paling berbahaya Bagi jiwa kita Dosa yang paling membuat kita Gilti apa? Dosa percabulan Karena setelah orang jatuh Ponografi Masturbasi contohnya Setelah itu Anak muda Dia akan berjanji-janji Tapi dia gak percaya Janjinya sendiri Dia akan berkata lain kali Aku gak lagi Gak lagi Dia gak percaya Dan sekalipun sudah didoakan Bahkan oleh gembala Tetap dia merasa kotor Dia merasa gak layak Masuk hadirat Allah Karena Alkitab Memperingatkan dengan jelas Dalam tulisan Paulus Dalam suratnya Dia berkata begini Karena orang yang berjinah Dia berdosa terhadap dirinya sendiri Sedangkan dosa lain Dilakukan orang itu Di luar dirinya Maksudnya melekat Dalam gambar Diri orang itu Jikalau orang cabul dan jinah Itu melekat Dengan conscience hati nuraninya Membuat dia selalu merasa guilty Selalu merasa bersalah Dan gak percaya Pada janjinya sendiri Betul Tetapi Dosa jinah bahkan Bukan yang paling bahaya Bagi jiwa Dia bahaya bagi relationship Dosa jinah cabul Selingkuh contohnya Itu adalah career ending scene Bahaya sekali buat karir Langsung habis Kalau presiden pun Langsung impeachment Itu pernah terjadi di dunia ini Apalagi Hamba Tuhan Dan juga Segala Profesi Sama juga Biasanya yang paling menghancurkan karir Adalah dosa jinah Tapi saya mau kasih Anda Satu peringatan Bagi kita semua maksudnya Tapi dosa yang paling mengubah orang itu Dari orang baik jadi orang jahat Dari orang yang loyal Jadi orang yang mengkhianati Seperti Judas Iskariot Tahu gak apa yang mengubah dia Siapa bilang dia jahat dari awalnya Muda Judas gak jahat dari permulaan Di tengah jalan ekspektasi Gak kesampean Dia ingin Tuhan Yesus membebaskan Seperti Yohan Sumpabaptis Membebaskan bangsa Israel Dari orang Roma Judas memang serakah Tapi gak sampai tega Menjual Yesus begitu Buktinya dia bunuh diri Karena menyesali Tapi membuat dia jadi nekat Jadi orang yang tidak berpikir lagi Karena dia kecewanya Sudah tidak tertahankan Orang kecewa itu Bisa berubah Dari baik jadi jahat Dari loyal jadi pengkhianat Anda akan terkejut Orang yang menyeeluhkanmu Akan menyalipkanmu Dan berkata salipkan dia Karena kecewa Orang yang kecewa itu akan berubah Kalau dosa yang membuat kita Paling menyesal Itu dosa jina contohnya Dosa yang mengubah Personality Atau kepribadian seseorang Bukan sampai penyesalan Adalah dosa kecewa Adalah roh kecewa Maksud saya Adalah kecewa hati Karena lebih mudah Untuk menyelamatkan orang berdosa Daripada menyelamatkan Sahabat yang kecewa Mending kita selamatkan orang yang bersalah Daripada kita mencoba berbaikan Dengan orang yang sudah kecewa Sama kita Hati-hati ya Kalau Anda melihat suami Anda Sudah kecewa sama Tuhan ceritanya Padahal Tuhanmu Tuhan itu begitu baik sempurna Mau dikecewakan apanya Emangnya Tuhan utang sama kita itu Utang apa? Tuhan gak utang siapa-siapa Tuhan gak utang apa-apa pada siapa-siapa Tapi Tapi Jikalau ada seorang Memang Dia gak versi Dia gak Itu gak masuk akal Dia kecewa sama Tuhan Hati-hati Kalau dia kecewa sama Tuhan Laki-laki itu Sebentar lagi mungkin Gampang buat dia menghalalkan dosa-dosa yang lain Kecewa itu keliatannya kecil Tapi gara-gara itu Kain membunuh Abil Kecewa itu keliatannya Mini Tapi Anda biarkan Itu sel kanker yang ganas Seorang istri yang kecewa Siap-siap Hal-hal lain yang tidak terduga Anak Tuhan Orang Kristen yang kecewa Sama orang lain Kayaknya dia kecewa sama orang lain Tapi nanti lihat ya Hancur hubungannya yang lain Orang yang pernah kecewa sama papanya Nanti lihat Ternyata dia akan abuse Akan melecehkan anaknya Aneh ya kecewa itu Dia bisa mengubah Dia bisa mengubah orang baik menjadi serigala Hati-hati Dia hampir mengubah seorang nabi besar Kalau orang ini gak kebal Apalagi Anda dan saya Sebesar apa Yohanes Pembaptis Mari kita baca ayat 7 Setelah murid-murid Yohanes pergi Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes Untuk apa kamu pergi ke Padanggurun Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari Atau untuk apakah kamu pergi Melihat orang yang berpakaian halus Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di Istana Raja Jadi untuk apa kamu pergi Melihat nabi Benar Dan aku berkata kepadamu Bahkan Lebih Daripada nabi Yohanes itu lebih daripada nabi Yesus tidak menghina Yohanes Sekalipun Yohanes sudah kecewa Yesus sangat menjunjung tinggi Hambanya ini Dan saya senang sekali lewat ayat ini Ada sedikit tambahan Bahwa hiwan buat kita Gak usah bela diri Gak usah coba jelaskan kanan kiri Percaya gak? Tidak ada alasan untuk kita kecewa sama manusia Mengapa? Karena asal hati kita benar di depan Tuhan Tuhan yang bersaksi untuk kita Buktinya di ayat 7 Yesus berbicara kepada orang banyak itu Tentang Yohanes Yesus yang bersaksi Tentang Hambanya Yesus yang bersaksi Tentang orang Benar ini Tentang anak Tuhan ini Yesus yang bersaksi Tentang hamba Tuhan ini Yesus yang bersaksi Tentang nabi ini Jangan takutlah Jangan kecewa sama manusia Nanti cepat lambat Paling lama di akhirat Tuhan masih bersaksi Ketika dihadapan semua orang Anda diwisuda Asal hati Anda benar Dan berkenan dihadapan Tuhan Ketika Tuhan berkata Masuklah dalam sukat cita bapakku Hamba yang kukenat Kepatnya aku tunjukkan Perkenalanku Apa maksudnya Di ayat 9 dikatakan bahwa Yohanes itu lebih daripada nabi Dan dari antara semua orang yang dilahirkan oleh perempuan Tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes pembaptis ini Begini Semua nabi imam raja di perjanjian lama Hitunglah semua dari Adam dan Hawa Semua bergantung sama Yohanes punya ministri Yohanes pembaptis ini nabi terakhir perjanjian lama Yang masuk di arena perjanjian baru Semua yang lainnya hanya bisa berkata Termasuk Yesaya Yesaya 53 Bernubuat tentang Mesias yang akan datang Semuanya bisa menunjuk termasuk Raja Daud Dalam lagu Mas Murniak Menunjukkan terus mulai bernubuat Ada hin Atau ada bocoran-bocoran Nanti juruselamat itu kemudian Seperti apa orangnya dan pelayanannya Ada nubuatan Semua berkata He will come, he will come Hanya Yohanes yang berkata Here he is Dia lebih besar dari semua orang yang dilahirkan dari perempuan Semua berkata dia akan datang Yohanes berkata dia sudah datang Inilah anak domba Inilah anak domba Allah yang memikul dosa dunia Hanya itu Berarti orang ini urapannya Berlipat-lipat kali ganda Gak ada apa-apanya itu Kalau secara pelayanan Yang perjanjian lama semuanya gak ada apa-apanya sama dia Makanya dia disebut sebagai Orang yang datang dalam roh Elia Padahal gak ada satu mujizat pun terjadi Dalam pelayanan Yohanes membaptis ini Mengapa? Karena semua mereka inilah yang lari Estafet Tongkat terakhir di tangan Yohanes membaptis Sebelum ke tangan Yesus Semua nabi dari Abraham bahkan Semua bergantung pada lab terakhirnya Yohanes Berarti sorga punya keperluan Berlipat kepentingan Betapa besar urapan orang ini Itupun Kena satu toksik namanya roh kecewa Hampir menolak Tuhan Peringatan for you and me Itu Anda dan saya Makanya saya satu hal yang saya janji sama diri sendiri Apapun saya ngomong sama diri sendiri Saya gak akan mau kecewa Saya gak akan pernah kecewa In Jesus name Kenapa? Kalau saya kecewa Hari itu Berubahlah Philip Mantova Saya gak akan sama jadi pendeta Gak akan sama jadi ayah Gak akan sama jadi suami Gak akan sama jadi papa Gak akan sama jadi orang Kristen Saya gak akan sama jadi teman Gak akan sama jadi rekan Jadi kawan Saya gak akan sama jadi sahabat Saya gak akan sama jadi orang Saya gak akan sama jadi anak Gak akan sama jadi saudara Saya gak akan sama Toxic Even giants Bahkan raksasa-raksasa iman Bahkan sang raksasa iman ini Hampir jatuh Dari panggilannya Satu hal apapun saya ngomong sama diri sendiri Saya gak mau kecewa Kecewa itu pancingannya banyak Bisa tiga hal yang paling tidak Kecewa sama Tuhan Itu yang paling absurd Itu yang paling gak masuk akal Emangnya kita punya hak apa Yang manusia kecewa sama dia Kita pernah beri apa Kalau bukan masalah Dia beri segala sesuatu Udahlah waktunya Sleting ini kita tutup Jangan kecewa Kita gak berhak Di hadapannya Tapi itu juga sesuatu yang realistis Banyak orang kecewa sama Tuhan soalnya Itu mengubahmu Selain itu bisa kecewa sama orang lain Kecewa sama sesama orang Kristen itu lebih parah Karena Kristennya disambut-sambutkan Padahal Kristus gak seperti dia Orang yang mengecewakan Anda itu kan juga melanggar Kristus Ya kan? Tapi kalau Anda kecewa Anda juga melanggar Kristus Kecewa sama orang lain Yang gak Kristen Atau yang Kristen pokoknya sama orang Itu kebodohan Lalu kecewa sama diri sendiri Nah ini banyak orang alami Aku kecewa sama diriku sendiri Dirimu dan diriku sudah dibeli loh Kecewa sama diri sendiri berarti Kecewa sama Tuhannya Siapa yang jadi Tuhanmu? Ya Tuhan Yesus Makanya orang yang kecewa sama dirinya Juga pasti menjauhi Menjauhi Tuhan Orang yang kecewa sama diri Pasti jauh dari Tuhan Janganlah hati-hati dengan pancingan kecewa Ada banyak soalnya Saya beritahu sama diri sendiri Karena ini toksik sekali Saya tidak akan kecewa Saya ngomong begini bukan berarti sok benar, sok kuat Ya kan? Sok kembal Enggak Saya komitmen di depan saya jelaskan pada jiwaku sendiri Dari sini sudah saya tentukan Apa yang saya mau Apa yang saya gak mau Biar Tuhan Yang urapi komitmen saya Dan janji saya Saya bilang sama diri sendiri Saya tidak mau kecewa Titik kalau perlu kasih tanda seru Saya tidak mau Toksik masuk dalam jiwa saya Dan merubah Mengubah personality Atau kepribadianku Ya Dari semua orang yang pernah tampil Tidak ada yang lebih besar Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga Lebih besar daripadanya Luar biasa Tuhan itu Memuji Kenapa sih yang terkecil dalam kerajaan sorga Lebih besar daripadanya Singkat aja Yohanes itu mati Ketika Yesus masih beraksi Orang lumpuh berjalan Orang mati dibangkitkan Orang ustaz disembuhkan Tapi setelah itu dia matikan Dipenggal sama Herodes Dia jadi martir Lalu Yesus naik ke kayu salib Yohanes gak disitu Yesus bangkit Dan gak ada Naik ke sorga apalagi Turun roh kudus Yohanes sudah jauh Sebelumnya meninggal dunia Itulah sebabnya Kita ini lebih hoki Itulah bahasanya Kita lebih bahagia Yang terkecil dalam kerajaan sorga Kita ini jangan suka Mengecilkan diri sendiri Kita harus bangga loh Kita itu tahu Injil semua itu Sudah terjadi di belakang kita Sekalipun 2000 tahun lalu Roh kudus jamaah kita Kita tahu Itu untuk kita Kita punya alkitab di tangan kita Kita tahu yang Yohanes gak tahu Semasa dia ada di dunia Kita alami yang dia gak bisa alami Karena itu sebesar-besar Yohanes Sebagai nabi terakhir perjanjian lama Anak Tuhan perjanjian baru itu Lebih besar dari dia Karena kita tahu Yesus mati Tiap Jumat Agung kita rayakan kematiannya Paskah kita rayakan kebangkitan Yohanes tidak punya kesempatan Dan tidak punya hak istimewa Yang anda miliki itu Sejak tampilnya Yohanes membaptis Sehingga sekarang Ayat 12 Kerajaan sorga diserong Dan orang yang menyerongnya Mencoba menguasainya Sebab semua nabi dan kitab taurat Bernubuat hingga tampilnya Yohanes Dan jika kamu mau menerimanya Iyalah Elia yang akan datang itu Ayat 12 Saya jelaskan Sejak tampilnya Yohanes membaptis Sehingga sekarang Kerajaan sorga diserong Dan orang yang menyerongnya Mencoba menguasainya Dalam bahasa Inggrisnya itu Since kerajaan sorga Itu Suffers violence And the violence shall possess it Kerajaan sorga Itu diserbu orang-orang yang Tekadnya bulat Begitulah bahasanya Dan orang yang bertekad bulat Yang berani lawan arus perasaannya Termasuk melawan arus dunia Yang bisa masuk ke dalamnya Dan berjalan langgeng Sampai ujungnya Memang kita harus lawan arus Feeling ini Yang seringkali menggoda Menipu Dan menghasut kita Untuk jauh Sebab kerajaan sorga Itu tidak mudah Diberi cuma-cuma Tapi untuk kita masuk ke dalamnya Jangan harap kanan kirimu membantu Jangan harap sekelilingmu itu Akan mendorongmu Mendukungmu Ayo kena krisis Doa di depan umum aja susah Semua mata melihat apa-apa antu Lebih banyak antikristus di udara Daripada orang-orang yang mendukungmu Ayolah kenal Tuhan Lebih banyak orang yang menghasutmu Ayo kita berdosa Jadi kalau kita mau masuk kerajaan sorga Mau berjalan langgeng Mau berjalan dengan Mapan Mau berjalan dengan Mantap sampai ke ujungnya Kita harus menyerongnya Karena itu kecewa Hanya membuat parah Nomor tiga Mending terus berusaha Daripada kecewa Itulah sebabnya saya gak mau kecewa Mending saya pakai Usaha untuk menyerong Itu Jeripaya maksudnya Tekad bulat Korban bayar harga Kalau perlu lebih baik Untuk sesuatu Yang ada ujungnya Kecewa itu Hampa ujungnya Sama-sama hard labor Sama-sama jeripaya Daripada saya jeripaya Menjaring angin Lebih baik saya jeripaya Untuk dapat roti Kecewa tidak berakhir roti Kecewa berakhir jatuh Tapi iman berakhir roti Pengharapan tidak mengecewakan Mending terus berusaha saya Daripada kecewa Dan orang yang kecewa Biasanya adalah sebuah tanda Bara orang itu Tidak cukup desperado Tidak cukup desperate Tidak cukup Tidak cukup inginkan hal itu Contoh kalau Kalau anak saya lapar Saya gak punya apa-apa Zaman perang itu Saya gak akan malu Pergi ke orang yang punya roti Saya minta roti Apalagi kalau seorang ibu Seorang mama Kalau diusir Ditendang bahkan Saya gak akan malu Saya gak akan kecewa Kasih minta roti Gak dikasih Atau dibuang di tanah Karena menghina Saya gak akan berkata Wah baik aku sama kamu Tidak Kalau saya ingin roti itu Untuk anakku yang kelaparan Sebentar lagi mati Saya akan ambil remah-remahnya Saya gak akan kecewa sama orang itu Fokus saya ke rotinya Saya akan pakai usaha Untuk dapatkan sesuatu Yang berguna Orang yang kecewa Tanda bahwa dia gak Cukup serius dengan Tuhan Dan orang yang kecewa Tanda bahwa dia tidak Desperate enough Tidak cukup menginginkan itu Apapun juga Yang Tuhan telah janjikan Mending saya pakai kekecewaan saya Mending saya pakai hal-hal yang mengecewakan saya Untuk memotivasi saya maju Ceripaya sama Keringatnya juga Sama kok Jadi Itu yang dimaksud Kerajaan surga diserong Dan orang yang menyerong Yang mencoba menguasainya Mending terus berusaha Daripada kecewa Dan jika kamu mau menerimanya Ayat 14 Ialah Elia yang datang Akan datang itu Siapa bertelinga Hendaklah ia Mendengar Amen Saya belum ada waktu Untuk menjelaskan Bagaimana Elia sendiri juga kecewa Dan dalam bahaya Yohans membaptisan Elia Ada kesamaan dalam cerita Tapi Tuhan itu baik Tuhan itu baik Kepada hamba-hambanya Masing-masing Punya akhir sendiri dari Tuhan Yang pasti Kita jangan mengakhiri hidup kita Dengan kecewa hati Mari silahkan di atas mesbah Kita bawa ke hadapan Kristus Jangan kecewa Satu, dua, tiga Orang yang kecewa Tidak akan melihat pekerjaan Allah Orang yang kecewa Akan berubah Mending terus berusaha Daripada kecewa Catat itu Hidupi Dan Tuhan akan Menyertai perjalananmu